Kementerian Keuangan, saya coba untuk mengerti. Di sini disebutkan bahwa Menteri Kesehatan menetapkan harga pembelian vaksin. Dasarnya itu adalah kedaruratan dan keterbatasan tersedianya. Lalu di atas itu ada Menteri Kesehatan juga menetapkan jumlah. Saya logika awal, kalau menentukan jumlah, dan jenis tentunya yang diperhatikan adalah ketersediaan. Kalau menentukan harga, yang diperhatikan itu yang lain. Ini makanya yang tadinya saya nggak ngerti, begitu baca jadi bingung. Tolong dijelaskan kenapa diperbingung. Lalu dalam menentukan harga, ini yang dipertimbangkan itu kedaruratan dan keterbatasan. Kenapa harga? Katakanlah suatu jenis vaksin yang dijual ke negara lain tidak ikut dipertimbangkan. Karena di media itu, kabarnya kita itu membeli vaksin yang jauh lebih mahal daripada negara lain membelinya. Apakah itu tidak dipertimbangkan? Atau itu menjadi sesuatu yang, katakanlah, ya dilupakan aja lah. Yang penting ini memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan, walaupun itu yang agak membingungkan. Yang kedua adalah buat Ibu Dirjen. Dalam masalah pengadaan, ada dua yang saya lihat gini, yang utama, yaitu penugasan dan penugasan kepada BUMN, PT Bio Farma, dan penugasan kepada Badan Usaha. Penugasan kepada BUMN, waktu saya di komisi tujuh rame ini. Rame-nya bukan apa-apa, rame-nya itu karena rame sekali. Kenapa rame sekali? Ada vaksin namanya vaksin merah putih. Semuanya berjuang untuk itu, dari universitas, dari segala macam berjuang. Di tengah jalan, yang namanya Bio Farma-nya itu kerjasama dengan badan di luar negeri gitu. Meninggalkan yang merah putih yang ditunggu-tunggunya. Jadi, sebagaimana seringnya, kalau ada kaitan dengan merah putih, lalu di tengah jalan ditinggal, ngambil di partner di tempat lain, yang di tempat lain juga dari luar negeri itu tidak jelas kinerjanya. Itu yang waktu itu kita rame. DPR rame. Dan ini, di sini ketemu lagi saya dengan vaksin merah putih gitu. Jadi, sebetulnya vaksin merah putih kan ada jadwalnya. Sekarang sudah ketinggalan ini dari jadwal itu. Yang berikutnya adalah, coba melihat mengenai komponen harga dan biaya. Kalau melalui penugasan BUMN, mungkin di sini namanya itu dari bulk itu jelas. Lalu di bawah ada yang namanya margin. Saya menganggapnya bahwa semua harga impor, lalu biaya importasi, dan lain sebagainya, at cost, setelah itu namanya BUMN harus dikasih keuntungan, margin. Saya ngerti. Kalau memang begitu, tapi kalau nggak begitu saya nggak ngerti juga. Tetapi yang di sebelahnya adalah impor produk jadi. Impor produk jadi itu waktu kita impor ada harga, harga itu logikanya sudah termasuk keuntungan. Artinya sudah termasuk margin keuntungan. Begitu di bawah-bawah lagi, taruh lagi margin lagi. Ini apakah tidak double accounting? Ini tidak bisa, ya yang penting ya gitulah, nggak bisa. Ini kalau menurut saya prinsip dasarnya ini perlu dipertanyakan gitu. Bedanya mengimpor yang jadi dengan mengimpor yang masih bahan oleh BUMN itu harus beda. Kalau mengimpor yang jadi itu sudah termasuk keuntungan perusahaannya, sudah termasuk macam-macam. On top of itu ditambah lagi margin. Kita dua kali ke jebur. Itu yang jadi, bu mohon benar-benar dilihat lah. Karena masalah ini. Memang saya sangat mendukung terhadap program ini. Karena apa? Saya alumni dua kali COVID. COVID Delta. Lulus LC. Lalu yang kemarin juga kena lagi. Jadi itu. Nah itu. Tapi mungkin sekalian, ini karena ibu ini ngurusi juga COVID. Lalu saya sangat memberikan apresiasi kepada penanganan dari Kementerian Kesehatan. Begitu tes positif, langsung terima WA. Saya satu rumah itu, Alhamdulillah, kena semua. Jadi isolasi mandirinya tuh nggak terlalu anu gitu. Nggak terlalu mengerikan. Tetapi anak saya kena juga, langsung dikasih peringatan, anu apa, bukan peringatan, informasi, kena, gini-gini. Besoknya, langsung di WA, di perikan. Kok namanya jadi Tarigan anak saya itu. Anak saya namanya Wisnu. Oh lagi-lagi Pak Tarigan, gini Pak Tarigan. Itu jadi, ini saya mempertanyakan programnya itu benar nggak sih? Ini nama loh, nama kalau dijumlahkan jangan-jangan yang tadinya nama ini. Jadi ini, ini, ini artinya bahwa bagus di atasnya tetapi kita mempertanyakan ini. Itu nama yang ini tuh. Dijelaskan bahwa saya bukan Tarigan kata anak saya. Ya besoknya dipanggil Tarigan lagi gitu. Ini, ini. Ini agak. Jadi jangan-jangan angka-angka itu, angka-angka yang asal ada aja gitu. Kredibilitas dari angka itu perlu, ini. Kalau kejadian itu. Saya kira itu, saya akhiri. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam, Pak Kardaya. Memang ini menegaskan.